Demi kami anak-anaknya, Bapak seringkali memaksa diri, bahkan pernah saat Bapak tengah sakit keras, Bapak tetap bekerja. Bapak, setiap kali datang Bapak, aku selalu pagum padanya. Meski sudah berusia di maupun 3 tahun, Bapak tetap gigih mendorong anak-anaknya menjadi pecatur umum. Bapak, mengharapkan saya, bahkan anak-anaknya menjadi pecatur umum, supaya bisa ngangat berasal. Bapak, sampai berusia di situ. Sampai jumpa, 3 dari 6 anaknya menurunkan di Batak Bapak. Kakak kedua aku, Susanto Rahman, sedang meraih gelar Master Percasi. Sedang saudaraku yang lain, Nicholas Rahman, sering meraih gelara di berbagai pertandingan. Sekarang, dia sedang berlaga di gelaraan tingkat ASEAN di Thailand. Hebat, kan? Soal mendukung kami, Bapak memang pantang menyerah. Padahal, Bapak hanyalah seorang teman bajai. Setiap penghasilan yang diperolehnya, selalu Bapak sisikan untuk orkos turnamen catur. Semua itu demi kemajuan anak-anaknya. Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa. Demi kami anak-anaknya, Bapak sering kali melaksa diri. Bahkan pernah, saat Bapak tengah sakit keras, Bapak tetap bekerja. Sampai jumpa. Seperti yang покar,Hay domainsports 707 di Thailand. Sekarang, jangka milik transportasi bersama-sama. Seperti yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengorbanan mereka takut sia-siakan tahun 2004 aku meraih gelar master pecahsi dua tahun berikutnya aku menjadi master nasional terbuka di Indonesia selamat menikmati saat tidak ada di tengah arena apa tidak aku kan lain dibanding mereka yang penuhnya berasal dari keluarga mampu belum lagi kalau bertanding di warna jiwi yang bikin percaya diri jadi 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 saya itu lebih mengembang dari orang mentalku pun terbentuk aku selalu tampil percaya diri aku tak lagi goyah hanya karena keluarga pengiskin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih